Hai hai hai, balik lagi di channel BGB Dua kemenangan Malaysia atas Indonesia bisa dianggap hangus jika Korea Utara mundur dari kualifikasi piala dunia Federasi Sepat Bola Malaysia atau FAM meminta Konfederasi Sepat Bola Asia AFC Segera mengambil keputusan terkaitnya kabar mundurnya Korea Utara dari pertandingan sisa kualifikasi piala dunia 2022 AFC sebelumnya telah menunjukkan Korea Selatan sebagai tuan rumah grup H yang digelar secara terpusat Mengingat pertandingan digelar di tengah pandemi virus corona AFC menunjukkan Korea Selatan dengan alasan mereka merupakan salah satu negara di kawasan Asia yang bagus dalam menangani pandemi virus COVID-19 Namun belakangan meredar kabar Korea Utara telah mengirim surat kepada AFC Terkait keputusan mereka mundur dari liga sisa ini dengan alasan pandemi COVID-19 Korea Utara memang berada di grup H Dan mempunyai peluang lolos meski berada di peringkat 4 kelas men sementara Saat ini mereka mengumpulkan nilai yang sama dengan Korea Selatan Jika kabar ini menjadi kenyataan, Malaysia tentu berada dalam posisi dirugikan Meski tidak berada di grup yang sama sebab AFC Kemungkinan memangkas poin seluruh pertandingan melawan tim juru kunci di setiap grup Saat ini Indonesia berstatuskan juru kunci grup G Karena belum mendulang satu poin di lima laga Di lain sisi, enam dari sembilan poin yang dikumpulkan Malaysia dihasilkan melalui kemenangan dua kali atas Indonesia Sementara tiga pesaing lainnya, Vietnam, Thailand, dan Uni Emirat Arab baru satu kali menghadapi Indonesia Situasi ini membuat ketiga tim tersebut berada di atas angin untuk merangkak naik di kelas men sementara Kendati demikian, Stuart tetap optimis meski Malaysia harus menelan pil pahit Bila pembatalan poin dari tim juru kunci diterapkan AFC Dengan demikian, tiga laga sisa melawan Vietnam, Thailand, dan Uni Emirat Arab harus dijalani secara maksimal Saya kira timnya sudah siap turun ke lapangan dan memenangkan semua pertandingan Jadi tidak ada yang mengubah semangat, target, dan tujuan tim Tegas Stuart Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!